Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman teman kali ini Rama gak bikin konten ya teman teman Oke kali ini kontennya mau Membenar Gimana ya teman teman Merefresi atau Memperbaiki askir ya teman teman Begai teman teman yang memediki Askir rusak Seperti ini teman teman Ini tadi rusak ya teman teman Ini rusak posisinya tadi Jadi saya bikin konten yang tadi Udah setengah Udah setengah pembuatan ya teman teman Jadi Tadi tuh Setengah pembuatan Saya berpikir untuk membuat videonya Bagi teman teman yang kesulitan Untuk askir Biasanya kan kalau udah rusak ini Ini rata rata di las ya teman teman Jadi kalau askir yang rusak tuh Biasanya ini bagian suri Ini teman teman Bagian suri ini biasanya habis ya Jadi solusi Bagi teman teman Yang gak pengen bongkar Yang pengen gak bongkar mesin ya Bongkar mesin kan dibat teman teman Lagipula nanti Kalau habis bongkar mesin Biasanya kalau untuk ring piston Bila tidak diganti teman teman Itu akan mengakibatkan Ring atau piston tuh Enggak Di posisi yang semula teman teman Di posisi yang pemasangan Pertama ya teman teman Biasanya bergeser Itu mengakibatkan Motor ngasep teman teman Jadi solusinya ya teman teman Bagi teman teman yang pengen Cara cepatnya Cara ini juga awet teman teman Yang penting cara pembuatannya Benar dan Tidak Tidak nyelah ya teman Intinya itu Tidak nyelah itu Jadi caranya begini teman teman Pakai gerinder kecil ini ya Pakai gerinder kecil Kita harus terhatin ya Pertama kita las dulu teman teman Ini kalau bisa untuk ujung yang Bagian ujung kan Tidak rusak rata rata Bagian ujung ini Tidak rusak ya Nah bagian ujung ini Untuk bagian yang disepinya ini Kita kasih Kawat gini dulu teman Dua putaran ya Dua putaran gini Agar Posisi di As yang untuk sepinya ini Tidak terkena las Setelah itu Untuk bagian Pengelasannya teman teman Kan ada ininya tadi Jadi Tidak bakal kena las ya Untuk bagian yang disepinya Untuk bagian disepinya Tidak kena las Kita las bagian dalamnya ini teman teman Untuk bagian yang Lurusnya ini ya teman teman Lurusnya ini kita las Las keliling terus ya teman teman Untuk bagian yang belum kena gerinder Begini ya teman teman Ini belum kena gerinder Nah kita las dulu teman teman Kira kira agak lebih tinggi Daripada yang depan ini teman teman Setelah sudah Di las semua teman teman Kita hidupkan masanya Masukkan gigi Kita gerinder pakai gerinder ini teman teman Jadi posisi AC ini berputar ya Kita gerinder dulu Sampai posisinya rata teman teman Sama yang bagian depan ini ya Rata Rata ini sama bagian bakung rata Sudah ini rata Kita gerinder pakai yang Gerinder kecil ini Gerindanya seperti ini Terus kita rapikan ya teman teman Untuk bagian depan Ini juga kita rapikan Usahakan pemasang Nanti gila dipasang Geri itu press teman teman Jangan geser kesana sini ya Atau ke depan belakang Oke untuk proses penggelindaan Akan saya lanjutkan Ini karena belum selesai ya Terima kasih telah menonton! Untuk pemasangan Ini tujuannya saya palu Biar lebih press ya teman teman Jadi posisinya kan nanti Dia lebih press dari Jadi tidak saya gerinder terus Untuk mempaskannya teman teman Jadi saya palu ini nanti Dia otomatis akan membuat line sendiri teman teman Jadi line nya itu sesuai Sama posisi gear nya ini teman teman Jadi celahnya gak banyak ya Oke teman 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 Jadi bentuknya ini mengikuti gear nya itu tadi ya teman teman Itu ya Oke Tinggal kita rapikan Kita pasang Pasang Ya teman 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 the Kwisa selanjutnya Oke Setelah Tuk oke teman-teman udah selesai ya udah jadi ya untuk pengetesan udah saya tes teman-teman jadi karena ini lebih pres ya teman-teman jadi Insyaallah lebih aman teman-teman bagi teman-teman yang penasaran ini awet atau tidak nanti untuk video selanjutnya akan saya untuk video perkembangannya ya teman-teman akan saya upload kembali akan saya videokan ya teman-teman bagi teman-teman yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax